Di tengah merabaknya virus corona tambang galian C dugaan milik oknol polisi di Dusun Lolawang Moro tetap beraktifitas. Bertempat di sebuah lokasi sawah milik warga Dusun Lolawang Desa Lolawang, Kecamatan Moro, Kabupaten Mojokerto Provinsi Jawa Timur, di mana pemerintah baik TNI Polri beserta masyarakat bersinergi untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona tambang galian C yang duga milik oknol polisi tetap beraktifitas. Sebagaimana terlihat pada Rabu 15 April 2020. Berdasarkan laporan informasi dari masyarakat yang masuk ke Dabur Republik Sibicam akhirnya tim sembilan turun wapangan untuk meluktikan keamsahannya. Dari hasil crosscheck di lokasi nampak beberapa alat bego dan puluhan truk keluar masuk dari lokasi membawa pasir dan batu hasil tambang. Seorang warga yang enggan disebut namanya membeberkan di tengah upaya masyarakat dan pemerintah untuk membatasi kegiatan di luar rumah yang bertujuan untuk memutus penyebaran virus corona galian C yang duga milik oknol polisi tersebut tetap beraktifitas. Dari hasil konfirmasi kepada salah satu sopir menjelaskan galian C tersebut milik orang sendiri namun tidak akan mengatakan nama atau penyelidikan jawabannya. Lantas soal dokumen IP pertambangan, sopir tersebut mengatakan tidak tahu-tahu dan oknol polisi yang duga hanya muncul di balik layar hingga sukar untuk dikonfirmasi terlihat kegiatan galian C yang menegang tersebut. Suprianto alias Elias Priya Sakti Dewan Pemimpinan 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 Indonesia Cerdas Antikorupsi dan Pemimpinan Redaksi Media Cijak Kasus di Jadokom menjelaskan jika tambang galian C tersebut benar ada IUP-OP khusus dari kementerian pun tetap dalam kondisi pandemi COVID-19 harus berhenti sampai selesai masa pemutusan COVID-19. Masih gemijak tak kantongi IUP pengusaha galian C ilegal perancang sebutan penjara mengacu pada Aturan Pasal 158 Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara disebutkan setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP izin usaha pertambangan IPR izin pertambangan rakyat atau IUPK izin usaha pertambangan khusus dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak 10 miliar rupiah. Dengan adanya kegiatan tersebut gemijak akan berkoordinasi dengan pihak aparat hukum terkait. Priyasar JKTV Mojokerto Jawa Timur melaporkan